Terima kasih. Terima kasih. Di dunia maya. Inilah luar biasanya kecanggihan teknologi. Ya, walaupun kita berjauhan ya, Bung Aji. Bung Aji di Ponggor, saya di Lampung, tapi bisa ketemu kita di dunia maya, di Zoom. Nah, kakak semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan coba sharing. Tadi Kangkur sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang optimis. Nah, pada kesempatan hari ini, pagi ini saya coba akan memberikan sharing terkait dengan main healing. Main healing, empat langkah sehat tanpa obat. Nah, tadi ada Bunda Reni, tadi siapa ya, lupa saya lupa, curhat nih, ya, tentang bagaimana masa lalu dia yang sangat melukakan. Ketika dia didengarkan dengan suara ombak, kemudian tiba-tiba muncul tuh, ya, muncul ingatan-ingatan masa lalu. Nah, itu, kakak semuanya, nanti saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana kita merilis, kemudian juga bagaimana kita menyembuhkan penyakit-penyakit dengan faktor, ya, itu banyak di latar belakang oleh pemikiran alam bawah sadar kita. Nah, sebelumnya lebih baik saya akan coba perkenalkan, walau tadi Bung Aji sudah menyapa saya, nama saya Adi Safri Marta, ya, saya dilahirkan di Bandar Lampung. Kemudian, aktivitas saya sehari-hari itu sebagai terapis main healing dan terapisi digital branding, ya, ada istilah digital marketing, ini saya menggabungkan antara dua komponen tadi itu, saya sebut dengan digital branding. Ada berapa usaha yang saya tekuni, selain saya punya rumah terapis main healing Dayana, saya juga punya rumah kos-kosan untuk mahasiswa. Kemudian ada usaha lainnya, yaitu Imanal Quran. Nah, ini juga sangat menarik, nanti akan kita coba diskusikan. Baik, kakak semuanya, saya akan coba bawakan apa sih main healing itu. Sebelumnya, saya akan bertanya nih dengan kakak semuanya, jika diminta memilih nih, demi memilih ya, kira-kira kakak-kakak pilih yang mana nih? Pertama adalah, ya, next, sakit tidak punya uang. Kira-kira kakak-kira kakak mau pilih yang mana nih? Kemudian yang kedua, orangnya sakit, kemudian ada uang. Atau yang ketiga, sehat, tapi tidak punya uang. Nah, yang keempat nih? Eh, empat, siap, siap, siap. Sehat, banyak uang. Dari empat pilihan ini kira-kira, kakak-kira semua pilih yang mana? Empat. Masya Allah, Kak Fikrin. Empat, rata-rata empat ya. Nggak ada yang milih satu, dua, tiga nih. Masya Allah, Alhamdulillah, sehat, punya uang. Ya, itulah pilihan ideal kakak-kakak semuanya, yang diinginkan oleh kita semua. Dan itu pasti, ya, dan pasti. Untuk kita yang mempunyai akal sehat ini, pasti akan memilih yang sehat, banyak uang. Tapi, kakak-kakak semuanya, kondisi apa pilihan kita tadi itu, itulah kondisi ideal. Dalam kenyataannya, tidak semua orang punya badan sehat dan banyak uang. Ada orang yang dia sakit, gitu ya, kemudian tidak punya uang. Untuk berobat kemana-mana, nggak bisa, gitu loh. Sehingga ada orang yang peduli, kemudian membuat rekening donasi, supaya bagaimana membantu si sakit bisa berobat, gitu. Kemudian juga ada yang sakit, tapi ada uang. Maka dia pergilah ke terbaru-maru-maru sakit yang canggih, bahkan mungkin juga ke luar negeri, gitu ya, untuk mengobati sakit yang diderisanya. Kemudian juga ada yang sehat, tapi tidak punya uang. Yang penting sehat, sehat itu berharga, sehat itu mahal. Walaupun tidak punya uang, nggak apa-apa, uang nanti bisa dicari, gitu ya. Dan yang keempat tadi, sehat banyak uang. Nah, kakak semuanya, tahukah kakak semuanya, sesungguhnya, ya, dari mana sih asal, kalau kita fit in ya, bicara tentang sakit itu, dari mana sih asal sakit itu, ya. Nah, ini ada sebuah buku, ya, penjelasan dari dokter Masaru Emoto. Sesungguhnya, faktor sakit itu, ya, faktor sakit yang banyak diderita orang, itu lebih banyak kepada faktor, ya, 90 persennya itu disebabkan oleh pikiran. ya, dan hanya 10 persen, ya, itu dari pola makan atau fisik, gitu. Kenapa demikian? Di dalam buku ini, dokter Samaru tadi menjelaskan, ya, Masaru tadi menjelaskan, manusia itu, 74 persen, ya, tubuhnya itu terdiri dari cairan. Ya, terdiri cairan. Nah, apa hubungannya dengan tubuh manusia yang punya banyak cairan itu? Ternyata dalam penelitiannya Masaru Emoto ini, ya, ketika cairan yang ada di tubuh kita itu kita, apa, afirmasi, kita motivasi dengan pikiran-pikiran positif, maka badan kita akan jadi sehat. Sebaliknya, gitu ya, ketika kita afirmasi, ketika banyak pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, maka tubuh kita itu nanti akan menjadi sakit. Nah, ini juga dia teliti, ya, salah satunya, ketika ada, dalam sebuah penelitiannya itu, ketika ditaruh se-gelas air, kemudian air itu, setiap hari, ya, disapa dengan kata-kata positif. Yang satu lagi, disapa dengan kata-kata negatif. Ternyata hasilnya, dari dua gelas air yang sama, tapi perlakuannya beda, itu menghasilkan yang beda. Apa? Air yang gelas, yang kecil, ya, kakak. Dimotivasi dengan kata-kata baik, itu dia jernih terus, ya, jernih, bagus. Kemudian air yang dikatakatai, ya, dimotivasi dengan kata-kata tidak baik, kata-kata negatif, itu kemudian menjadi keruh dan rusak. Ya, setelah diteliti, kemudian juga ada, ya, molekul-molekulnya itu berubah. Ya, kalau yang dikata-kata dengan positif, molekulnya itu, apa, beraturan dan indah, ya, menyusun heksagonal, gitu ya, molekulnya. Dan untuk yang negatif tadi, itu asak-asakan dan tidak menarik. Nah, itulah kenapa Mas Haru Emoto itu mengatakan, ya, 90 persen penyakit itu disebabkan oleh pikiran. Nah, menarik lagi Bapak-Ibu sekalian, kakak semuanya. Berdasarkan penelitian, seorang dokter ini, seorang dokter, ya, yang bernama Susana. Susana ini adalah dokter lulusan di sebuah universitas di Irlandia. Dalam mengawal prakteknya, dia ketemu dengan seorang pasien yang bernama Fone. Fone ini kemudian, singkat ceritanya, dia itu mengidap sakit buta, tidak bisa melihat. Awalnya sederhana. Ya, awalnya sederhana. Jadi, tanya ini, kenapa dia bisa buta itu? Pada suatu hari, ya, ketika dia sedang buka pulkas, menyusun barang-barang di dalam pulkas, kemudian ada temannya menyemprotkan cairan pembersih kaca ke mukanya. kemudian terasalah pedih, ya, perih di mukanya itu, kemudian dia cuci. Dia cuci, kebetulan waktunya sudah, waktu jalan menang, mau tidur, gitu ya. Kemudian dibasuhlah, dengan harapan sakitnya itu, apa cairannya itu, hilang dari mukanya. Kemudian dibawalah tidur, dengan harapan besok pagi dia bisa bekerja seperti mana biasanya. Kemudian setelah pagi bangun, tiba-tiba ia tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Ketika dia ingin melihat jam di dindingnya, itu tidak ada. Tidak terlihat, tidak terlihat jam. Nah, disitulah kemudian dia bingung, kemudian keluarganya membawa poney ini ke rumah sakit. Tidak tanggung-tanggung, teman-teman, ke spesialis. Ada berapa spesialis dia dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. dokter-dokter yang menanganinya itu kebingungan. Ya, kenapa? Kalau dari fisik kornia matanya, itu tidak ada masalah. Kemudian kurang puas. Kemudian dia datanglah ke dokter sarap. Disarankan ke dokter sarap, dilihatlah sarap-sarap matanya, itu juga tidak ada masalah. Ternyata, kakak semuanya, sederhana. Sederhana yang terjadi, berdasarkan cerita dari dokter Susana ini yang merupakan pasiennya. Kenapa? Pasiennya ini bisa buta? Itu karena dia stres. Stres itu bukan maklumat yang terganggu jiwanya. Bukan. Dia stres tidak bisa membedakan atau membagi waktu untuk anaknya, kerjaannya, dan untuk suaminya. Nah, pemicu, dia kena cairan, itu cuma hanya pemicu saja. ternyata, pikiran alam bawah sadanya, itu sudah merampas penglihatannya. Namun, ketika dia kemudian sudah bisa membagi waktu untuk dia kerja, untuk membagi waktu untuk anak, dan suaminya, melayani suaminya, dengan perlahan penglihatannya bisa kembali. ini sangat luar biasa. Sehingga dokter Susana itu membuat, membuat apa, menulis buku, ini bukunya ya, It's All in Your Head. Hampir 30 persen, kata Susana ini, 30 persen orang pergi ke dokter, itu tidak tahu apa penyebabnya. Bahkan dokter juga sulit mendiagnosanya. Ini sakitnya apa ya? Tidak ada spesialis yang bisa menemukan. ini spesialis. Bukan dokter umum. Atau bukan kalau di desa-desa itu ada perawat, atau bidan. Bukan. Nah, kemarin saya juga kebetulan setelah terawih itu ketemu dengan salah satu tokoh agama yang dia punya anak. Sudah 20 tahun itu, kulitnya itu melepuh. Suaranya kok enggak jelas ya, Pak? Halo? Ya? Suaranya kurang cukup jelas, Bunda. Cukup jelas kok. Ya, mungkin Bunda benahi barangkali di tempat Bunda. Oke, kita lanjut ya. Oke. Singkat cerita, Bapak itu cerita kepada saya, dia punya anak perempuan, sekarang sudah berkeluarga, dia juga punya penyakit yang sudah 20 tahun, kemudian sudah berubah kemana-mana, kata dia. Sampai ke Jakarta, Pak. Semua spesialis sudah kita datang. Sehingga, apa kesimpulannya, Pak? Saya katakan, enggak ada, Pak. Dokter-dokter spesialis itu enggak ngerti anak saya ini sakit apa, gitu. Nah, ini kan lucu nih. Secanggih ini pengobat yang ada, tapi tidak diketemui penyakit. Nah, itu kenapa? Itu lebih banyak kalau saya melihat itu kepada faktor pikiran. Sebagaimana seperti yang dijelaskan oleh seorang dokter Susana ini, dia sudah lebih banyak menangani lebih ribuan pasien yang kasusnya hampir sama. Ya, karena pikiran. Nah, next. Nah, kenapa pikiran? Kenapa pikiran? Ternyata, dalam sebuah bukunya atau sepower yang dikarang oleh Sri Suami Sipananda ini, dia menjelaskan tentang teori sel. Sel itu berperan, kata dia. Sel itu berperan seperti tentara. Tubuh kita ini, kakak semuanya, itu terdiri dari banyak atau ribuan sel. Bahkan Bruce Lifton itu mengatakan itu ada 4 ribu sel lebih yang ada di dalam diri manusia. Sel-sel itu, dalam tubuh kita itu, itu adalah tentara atau prajurit. Sedangkan pikiran, itu adalah komandannya. Apa yang diperintahkan oleh komandannya, yaitu pikiran, sel-sel itu akan menurut, akan, ya, Bapak-Ibu tahu ya, kalau seperti polisi, tentara, gitu ya, ketika komandannya merintahkan, siap pak, siap, nah, seperti itu juga dalam tubuh kita, kakak semuanya. Dalam tubuh kita ini, ya, itu ada komandannya, yaitu komandannya itu pikiran. Kemudian, tentara-tentara itu sel-sel kita yang ada di dalam tubuh kita ini. Next. Ya. dia juga menjelaskan, setiap dorang pikiran disampaikan, setiap apa yang kita pikirkan, ya, itu akan disampaikan ke sel. Ya. Nah, ini, ini ya, yang sangat bahayanya. Jika seorang dalam kondisi bingung, kemudian di depresi, emosi, ya, kemudian berpikiran negatif, maka secara telegraf, akan terkirim melalui sarap ke setiap sel-sel yang dalam tubuh kita tadi itu, ya, sel-sel yang ada itu akan panik. Nah, akibatnya apa? Panik itu akan membuat tubuh seseorang itu lemah. Dia tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak efesien. Gitu. Contoh tadi itu ya, contoh. Seperti ketika tangkurniawan, nyetel, nyetel ombak, kemudian tiba-tiba kakak tadi ada yang teringat. teringat. Nah, kemudian kebetulan itu mengganggu emosinya. Ya, mengganggu emosinya. Secara tidak langsung ketika emosinya itu berpikirnya itu mungkin negatif, tidak menyenangkan, sedih, gitu ya, itu akan mempengaruhi tubuh fisik. Ya, contoh baga semuanya. Bisa gak ketika misalnya kita ada orang gitu ya, ada orang dia sedih, nangis, terisa-isa, kemudian disuruh berdiri, yuk, lari yuk. Kuat gak kira-kira? Ayo, bisa kasih komentar, orangnya lagi sedih nih, lagi sedih, nangis terisa-isa, gitu ya. Kemudian, yuk, kita berangkat, yuk, olahraga yuk. Ya, mungkin gak bisa, Bang, mungkin gak bisa, tetapi ketika dia kemudian mengubah diri, oke lah, aku mau lari, perasaannya yang kemudian menjadi lebih baik. Terima kasih, Kak Husna, ya, luar biasa. Ya, itulah, ya, karena dia bisa ketika dia mampu men-shifting, ya, men-shifting, mengkondisikan, membalik rasa sedihnya tadi, menjadi gembira. Next. Nah, ini juga ada sesuatu yang menarik ya, di dalam sebuah penelitian, riset yang dilakukan oleh David Hawking, ya, dia membuat sebuah peta level emosi, ya, level energi emosi kita, ya, dia juga menulis buku yang judulnya Force versus Power. Ya, dalam buku ini, dia menjelaskan, kakak semuanya, itu ada level-level energi emosi seseorang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika orang merasa sedih, ya, itu dia di level 200 head ke bawah. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian, kakak semuanya, kakak semuanya bisa lihat level energi emosi kita itu di mana? Ketika kita mempunyai level, apa, energi emosi kita di bawah 200 head, itu kondisinya kita akan lemah. Ya, ini peta, peta level energi ini sangat, sangat baik, ya, kita ketahui, ketika kita, misalnya, kondisi marah, ada orang marah-marah, kemudian benci, ya, bersikap agresif, itu levelnya mana? Kalau menurut Hawking ini, itu di level 150. Orang marah-marah itu ternyata levelnya 150, lemah, gitu ya. Kemudian, dia takut, sedih, apatis, nggak optimis, ya, terjadi putus asa, mengerah, ternyata, berdasarkan peta level energi yang dibuat oleh Hawking ini, itu levelnya di bawah 200. Nah, orang-orang yang rentang, ya, terserang penyakit, penyakit perangkit kronis ini, adalah orang-orang yang mempunyai level energi di bawah 200 head tadi. Ya, ini bisa, bisa menjadi, apa, modal kita, teman-teman, ya, riset, apa, Hawking ini, untuk bagaimana kita jangan sampai mempunyai level energi emosi kita itu, di bawah 200. Gitu, next. Nah, di dalam sebuah penelitiannya, dia menyimpulkan, ya, kalau satu orang, ya, satu individu, mempunyai level energi itu 300 head, kata dia, itu setara dengan 90 ribu individu di bawah level, ya, 200 head. tuh, pantas, kalau saya renung-renungi ya, eh, kisah talut dan jalut misalnya, ya, yang diabadikan dalam Al-Quran itu, dikatakan, kamim fiatin kolilatin, holabat fiatan kafirotan, gitu kan, betapa banyak, ya, orang yang jumlahnya sedikit, itu mampu mengalahkan orang yang jumlahnya sangat banyak, gitu. ternyata orang yang sedikit yang dimaksud Al-Quran itu adalah orang yang sebagaimana dijelaskan oleh Hawkin itu, orang yang mempunyai level energi, emosinya itu di atas 300, gitu. Sehingga dia mampu mengalahkan musuh. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, ketika perang badar, kondisinya malah lagi puasa perang badar itu. Musuh yang dihadapkan seribu, pasukan Rasulullah dan sahabatnya itu hanya 300 orang. Tapi bisa menang. Kenapa? Karena puasa itu ternyata, ya, itu menaikan level energi emosinya itu sampai di atas 300. Ya, itu ketika puasanya benar, ya. Bukan puasa yang dikatakan oleh Rasulullah kan soimin, gitu ya. Betapa banyak orang yang puasa, tapi yang dia dapatkan adalah haus dan lapar aja. Bukan puasa yang dimaksud seperti itu. Ini puasa yang betul-betul mampu melahirkan apa yang dikatakan oleh Allah Sunatara. Itu lalaku tertakun tadi itu. Nah, itu. Next. Nah, apa sih manhiling itu? Manhiling itu, kakak semuanya, itu sebuah cara untuk membangkitan energi atau pikiran melalui pemukaman pikiran dengan kalimat yang baik yang baik dan kata-kata positif. Ya. Next. Nah, kakak semuanya, ini saya buat sesimpel mungkin ya, terkait dengan luar, kehebatan dan keluarbiasaan kekuatan pikiran itu. Ternyata pikiran itu tidak mengenal jarak. Ya. Tidak mengenal jarak. Contoh, kakak semuanya. Ketika saya sebutkan Mesir, kakak-kakak yang terbayang Mesir itu ingat apanya? Piramid. Fir'al. Musa. Musa. Ya. Itu yang jawab tadi, bunda-bunda yang jawab, kakak yang jawab tadi, pernah ke Mesir? Piramid. Insya Allah dalam waktu dekat. Insya Allah. Ya. Ternyata pikiran kita itu luar biasa. Kekuatannya itu tidak dibatasi. Dia bisa melalang ke Mesir. Ya kan? Ketika saya sebut misalnya Jakarta. Yang teringat apa? Monas. Monas. Itu tadi Mesir, Sungai Nil. Oke. sebagian kita sudah pernah ada istikahat. Umi ya. Umi Camiyati. Padang Panjang. Jakarta. Masjid istikahat. Ya. Sudah pernah ke istikahatnya? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Walaupun misalnya ada yang belum. Tapi dia pikirannya sudah nyampe di sana. Sudah pas depo. pikiran itu. Oke. Istana negara. Wah. Ini luar biasa nih. Nah. Pikiran itu yang kedua kekuatannya adalah pikiran itu menembus waktu. Kata semuanya. Pikiran itu tidak tidak mengenal sekarang, besok, dan kemarin. Tapi dia bisa menembus waktu. Ya. Waktu kemarin dia bisa mengingat yang sudah berlalu kemarin rusak itu masih bisa mengingat gitu loh pikiran kita itu. Tadi itu contoh-contoh yang saya sebutkan tadi tuh. Orang ketika disebut nama misalnya dia langsung ingat oh ingat nama ini ingat ini ingat apa ketika disebutkan Mesir ingat apa gitu. Itu itu menembus waktu. Nah. Kemudian yang ketiga pikiran itu mampu mempengaruhi ya kesehatan. Ya. Contohnya Bapak Ibu sekalian kata semuanya ya. Yang saya katakan tadi ketika kita ya kondisinya level emosi energi emosinya itu di bawah 200 ya itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Oke ya. Next. Yang ketiga. Kempat pikiran itu akan melahirkan mindset. Ya. Nah contohnya gini kakak semuanya. Ketika kita sakit biasanya nih kalau kita sakit kepala nih. yang terpikir oleh kita apa? Sakit kepala ingat sakit kepala ingat apa? Kalau zaman saya bodrek. Bodrek. Tauan umurnya ya. Tauan umurnya. Kalau orang sekarang panadol. Ada panadol. Ada madu. Terus? Sakit kepala kekuatan juga. Oke. Back. Next. Ya. Karena tadi itu ketika kita apa kekuatan keing itu mampu melahirkan mindset. Kemudian ketika kita misalnya sakit ya harus ke dokter. Sakit kepala ya minum bodrek atau paramek. Kemudian pikiran itu akan mempengaruhi fisik. Ini juga saya jelaskan tadi udah. Selesai. Oke. Next. Nah manhaling teknik. Nah bagaimana sih manhaling ini mampu mengobati fisik kita. Next. Nah ada empat langkah sederhana praktis ya dalam langkah untuk bagaimana menyehatkan tubuh kita ini kakak semuanya. Dan ini bisa kita lakukan sebenarnya ya. Bisa kita lakukan setiap hari. Pertama ketika kita misalnya contoh nih saya lagi capek nih capek bed rest kemudian kayaknya aduh mau ngapa-ngapain gak bisa. Nah itu mudah sebenarnya untuk apa membuat fresh lagi lakukan kalibrasi. Nah syarat kalibrasinya itu niatnya jelas dan benar. Ya walaupun ada hadis mengatakan inamal amal 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 pikiran itu itu tidak mengenal positif negatif ya apa yang dikatakan apa yang diniatkan oleh kita dalam pikiran kita itu yang akan direspon oleh tubuh kita sel-sel tubuh kita nah oleh sebab itu ketika niat niat itu harus jelas ya saya mau sehat sehatnya seperti apa itu harus jelas kemudian bisa dengan cara self-stuff ya lakukan relaksasi kemudian dengan berbicara dengan organ-organ mungkin ada yang merasa kita sakit tuh misalnya saya sakit gigi ya sehat saja dengan gigi kita karena pikiran itu akan mempengaruhi fisik sel-selnya tadi itu pikiran itu kan tadi dikatakan komandan nah sel-sel tubuh kita termasuk gigi yang tadi itu itu adalah prajurinya ketika komandan mengatakan apa itu akan terjadi ya siap bos kata prajurinya kemudian langkah berikutnya main healing itu akan berhasil ketika kita mampu memfisualisasikan hasil akhir apa yang kita ingin tanda tadi saya kalau sakit gigi ya saya gak sakit gigi lagi nah gitu kita harus mampu kalau kita gak sakit gigi itu seperti apa wah saya bisa makan ini bisa makan apa manis-manis gak jadi masalah itu harus mampu kita visualisasi nah yang terakhir kakak semuanya yaitu bersyukur terhadap perubahan apa yang ada kadang kita kakak semuanya sakit yang dikit yang kita ingat nikmat yang banyak itu dilupakan gitu ya kenapa menjadi sakit karena kita kurang bersyukur baik next nah lakukan main healing setiap saat agar hidup sehat kerja jadi semangat nah kakak semuanya itu yang bisa saya sampaikan sebenarnya main healing ini adalah sebuah workshop yang saya dan teman-teman rancang itu dua hari nah dalam kesempatan ini saya diberikan waktu cuma kurang lebih 20 menit rasanya kurang nah kalau nanti kakak-kakak semuanya berminat bagaimana coba memperhatikan main healing ini bisa nanti hubungi ini ada nomor telepon saya next nah ini apa teknik-tekniknya ya bagaimana teknik di dalam whatsapp dua hari itu teknik terapi energi ya energi positif energi negatif membuang energi negatif kemudian ada terapi untuk orang lain terapi jarak jauh loh kok bisa bisa nanti akan dijelaskan ada terapi masal enggak sendiri kemudian ada terapi penyakit komplikasi next ada sembilan kompetensi yang akan diajarkan dalam whatsapp ini kemudian ada teknik terapi pembersihan energi negatif yang ketujuh teknik terapi masalah gangguan kejiwaan ya kemudian mengaktifkan energi kesayang teknik terapi double pink nah ini akan diajarkan di dalam whatsapp dua hari itu kemudian teknik terapi charger energi tubuh yang lagi lemes lagi capek tidak semangat itu bisa diterapkan kemudian bisa untuk terapi teknik diri sendiri baik itu saja kakak semuanya terima kasih atas waktunya seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada penghati 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 terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya